Intro Baik, para peserta Para peserta sekolah ideologi kader pimpinan daerah Asia Kabupaten Malang Berikut akan kita ikuti bersama pemaparan materi yang kedua Tentang Manhaj Tarji Muhammadiyah Yang akan disampaikan oleh Dr. Nurul Humaydi MAG, beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang Dan juga Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang Kepada Bapak kami persilahkan Ponggol Pak Nurul Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalamualaikum Wr. Wb Bapak Pimpinan Daerah Asia Kabupaten Malang Mobil khusus Ibu Aisara Yang mengundang saya secara khusus untuk acara ini Dan para peserta sekolah Khususnya peserta yang secara khusus mendapingi saya Istri saya yang sudah menyiapkan Kopi pahit untuk acara ini Bisa bergerak ini ya Besarnya saya Ya Pak Sudah Pak Baik materi kita di siang hari ini adalah Manhaj Karjih Muhammadiyah Judul yang semula itu diberikan Karjih Manhaj Muhammadiyah tetapi rupanya yang dimaksud adalah Manhaj Karjih Yaitu Metodologi istimbad Yang digunakan oleh Muhammadiyah Atau pengambilan dalil Metode pengambilan dalil Di dalam Muhammadiyah untuk Menjawab persoalan-persoalan yang Muncul dalam kehidupan Keagamaan kita Sebagai umat Islam Nah Ini menjadi ciri khasnya Muhammadiyah Ada Tarjih Sebenarnya Di dalam Konteks istitlal Tarjih itu adalah Satu di antara Beberapa Jalan Ketika Terjadi ta'arud Ta'arud Itu artinya Bertentangan dalil Ketika ada dua dalil yang bertentangan Maka ada beberapa Cara yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Aljamu wa ta'ufiq Apa itu Mengkonfergesikan dalil-dalil itu Untuk dipakai Ini adalah menyangkut Dalil-dalil yang sama-sama kuatnya Oleh karena itu Ketika terjadi Dalil yang berbeda-beda Untuk satu persoalan Maka Kalau itu sama-sama kuat Digunakan namanya Loriko Apa namanya Aljam'i wa ta'ufiq Diambil semuanya Diambil semuanya Maka ada Varian-varian Keagamaan Yang bisa digunakan oleh Umat Islam Jadi bisa begini Bisa begitu Dan macam-macam Itu saya kira banyak juga Di dalam Masalah-masalah Keagamaan kita Kemudian yang kedua Adalah Dengan Tori kutunasah Metode Menghapus Kalau ada pertentangan Maka bisa dilihat Secara kesejarahannya Kalau Dilihat menggunakan Metode ini Maka yang digunakan adalah Yang muncul terakhir Yang terakhir itu Menghapus Yang lebih awal Itu namanya Tori kutunasah Metode menghapus Menasah Lalu yang ketiga adalah Tori kutunasah Tarjih Yaitu Metode untuk Mengambil Dalil yang dipandang Lebih kuat Daripada dalil-dalil yang lain Jadi sesungguhnya Ini adalah salah satu Di antara Metode Penetapan hukum Di dalam kehidupan Keagamaan kita Yang keempat adalah Tori kutunasah Tori kutunasah Metode Memaukufkan Jadi mendiamkan Jadi tidak Dipilih mana-mana Tetapi Didiamkan Nah Muhammadiyah dalam konteks Distintalnya Menggunakan istilah Atau mengambil Istilah tarjih Sebagai Istilah yang baku Karena memang Sesungguhnya Muhammadiyah ingin Memberikan jawaban Jadi ingin mengambil Dalil yang lebih Kuat Itu yang menjadi Karakteristik Keagamaan Muhammadiyah Baik Nah Saya akan Sesajenah Apa itu Man Haji Tarji Man Haji Tarji Itu kita Adalah Perdoman istimbad Istimbad itu adalah Pengambilan hukum Pengambilan dalil Pengambilan dalil Yang digunakan oleh Balaulama Muhammadiyah Untuk Soalan yang muncul Soalan yang muncul Yang lain semua Ada Irma Apa namanya Okey Itu jadi Perdoman di dalam Istimbad Di dalam Pengambilan dalil Untuk menetapkan Satu persoalan Yang dilakukan oleh Ulamah Muhammadiyah Nah Tetapi Dalam Penggunaannya ini Ternyata Di dalam Muhammadiyah Pengalaman Muhammadiyah Sendiri Metode Istimbad itu Mengalami Dinamika Artinya Perubahan-perubahan Tadi sudah dijelaskan oleh Dukertanti Jadi Berkembang Dari waktu ke waktu Sesuai dengan Perkembangan Persoalan Kemudian juga Dan seterusnya Dinamika Jadi tidak satu Jadi kalau misalnya Ada yang mengatakan Bahwa mengapa dulu Muhammadiyah begini Lalu sekarang Kok berbeda Itu karena memang Metode Tarjihnya itu juga Mengalami Dinamika Oke Untuk apa Itu semua Digunakan oleh Para ulama Untuk Menemukan Hukum Islam Terutama Persoalan-persoalan Yang Belum terjawab Jadi saya kira Saya sebentar itu Kemudian ini Saya tidak Dan ini Saya menunjukkan Ada dinamika Dinamika itu Pada periode Kiyasabashir Ini contoh saya Ketika menjadi Ketua Magistarji Kemudian pada Masa Profesor Asmunyabtur Rahman Metode yang dipakai Ada tiga Bayani Kiyasi Dan istilah Istilahi Bayani itu Adalah pengambilan Hukum dengan Menggunakan Dalil-dalil Secara teksual Kiyasi itu Adalah Menyeberangkan Satu dalil Untuk menjawab Persoalan yang lain Istilahi itu Adalah dengan Menggunakan Rasionalitas Jadi Tetapi Pada perkembangan Berikutnya Dinamika Metode Istilahnya Berubah Pada masa Prof Amin Abdullah Ketika menjadi Ketua Magistarji Dan disajudkan oleh Pada masa Profesor Samsun Anwar sekarang Metode yang dipakai Muhammadiyah Bayani Burhani Dan Irfani Bayani adalah Pengambilan dalil Serah tekstual Dipahami serah tekstual Burhani itu Dengan rasionalitas Irfani itu Dengan Apa namanya Mengambil Makna Di balik itu Saya kira Di belakang Adat Nah Ini contoh saja Nah Bagaimana Sesetemunya Pokok-pokok Menhaji Tarji Muhammadiyah Yang pertama Beberapa Dalam Beristidlal Di dalam Pengambilan dalil Istilahnya Tadi mengambil dalil Dasar utamanya Seperti yang kita ketahui Adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Sejak Tahun 2000 Ada perubahan Istilah Dari Sunnah As-Sahihah Menjadi As-Sunnah Al-Makmulah Ini saya kira Perlu kita Pahami Jadi di dalam Muhammadiyah Dalil itu Sekarang adalah Al-Quran Dan As-Sunnah Al-Makmulah Menggantikan As-Sunnah As-Sahihah Karena As-Sunnah As-Sahihah Itu sangat terbatas Pada sunnah Hadis-Hadis Yang Sahih Sementara Di dalam Perkembangannya Ternyata Bukan hanya Hadis-Hadis Yang Sahih Yang dipakai Tetapi Hadis-Hadis Sahas Yang berada Tingkatannya Di bawah Sedikit dari Hadis-Hadis Yang Sahih Tetapi Berada Di atas Hadis-Hadis Yang do'if Itu kemudian Juga digunakan Sebagai Dasar Di dalam Melakukan istimbad Oleh Muhammadiyah Nah Bujutihat Itu sesungguhnya Sama dengan istimbad Jadi istimbad Itu sesungguhnya Sama dengan istimbad Atas Atas dasar Illa Terhadap Hal-hal Yang tidak Terdapat Dalam Nas Itu juga Tidak dapat Dilakukan Sepanjang Tidak Menyangkut Masalah-masalah Yang Tabudi Apa Maksudnya Abamah Muncul Maksudnya Namanya Orang Memanjangkan Pakaian Itu adalah Boleh atau tidak Itu pada Masa-masa Awal dulu Yang namanya Kebiasaan Orang-orang Arab itu Memanjangkan Pakaiannya Untuk Menunjukkan Akan Kehebatannya Maka Itulah yang Dilarang Karena ada Ada Illat Sombongnya Tetapi Kalau itu Tidak ada Maka Tidak ada Tidak Masalah Itu saya kira Yang disebut Dengan Illat Dalam Masalah-masalah Yang sifatnya Diluar Ta'abudi Sesuatu yang Sudah Bagu Dalam Ibadah Itu Tidak Dipersoalkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Manusia Artinya Majistarji Menerima Ijtihad Termasuk Kias Sebagai Cara Di dalam Menetapkan Hukum Yang tidak Dan Nasnya Langsung Artinya Begini Bapak Ibu Ibu Sekalian Orang Seringkali Mengatakan Mana Hadisnya Mana Tekstnya Nah Dalam konteks Ijtihad Diluar Muhammadiyah Tidak harus selalu Apa yang didatang oleh Hadis Oleh tekstnya Tetapi Beyond of the text Itu juga menjadi Sesuatu yang sangat penting Yang disebut dengan Illat Jadi Jadi apa Sebab Munculnya Dalil itu 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 Maksudnya Kemudian Saya akan Cepat Istilah Aslin Al-Makbullah Itu apa Dalam pandang Muhammadiyah Salah satu Dasar Selain Al-Quran Yang sudah Jelas Kekuatiannya Kepastiannya Lalu Hadis Adalah Hadis-hadis Yang Makbullah Yaitu Hadis Yang pertama Adalah Katakul Hadis-hadis Hadis-hadis Kita sudah tahu Sebagaimana Dipahami dalam Ilmu Hadis Yang asal Usulnya Jelas Kemudian Apa namanya Matarantainya Itu Kuat Tidak ada Unsur yang Diduga Sebagai Periwayat Yang Tidak Tawbit Dan Tidak Tidak Kuat Ketingatannya Dan Tidak pernah Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang Bisa Menduga Dia menjadi Bukan orang Yang terpercaya Itu adalah Hadis Yang Suhih Lalu Yang kedua Adalah Hadis Yang berkualitas Hassan Apa itu Hadis Hassan Hadis Hassan Adalah Hadis-hadis Do'if Dari Segi Peribetannya Tetapi Jalurnya Banyak Jalurnya Banyak Dan sama Tidak Bukan Suhih Jadi Hadis-hadis Yang tidak Memenuhi Hadis Suhih Tetapi Jalurnya Sangat Banyak Sehingga Dia bisa Dikategorikan Sebagai Hadis Hassan Dia memiliki Kehujahan Karena Kesimpulannya Adalah Tidak Mungkin Sekian Banyak Orang Berbohong Apa Namanya Di dalam Hadis Tumis Meskipun Ada cacat Di beberapa Riwayatnya Itu Hadis-hadis Saya kira Dalam Bilayah Istilah Dalam Ilmu Hadis Jadi Hadis Suhih Yang Guda Adalah Hadis Hassan Hadis-hasan Adalah Hadis Yang Tidak Sampai Pada Kualitas Suhih Tetapi Masih Bisa Diterima Kehujahannya Di dalam Istidhal Itu Pandangan Muhammadiyah Karena itu Sekarang Muhammadiyah Tidak Lagi Banyak Terdengar Istilah As-sunnah As-suhihah Tetapi As-sunnah Al-Makbulah Sekarang Tahu Kemudian Saya Kira Saya Tidak Akan Ini Adalah Saya Cukup Saya Sendir Yang Baca Ini Ini Adalah Inklusif Para Ulama Ulama Fikir Tentang Penerimaan Mereka Terhadap Hadis-hadis Yang Bisa Diterima Kemudian Yang Kedua Ada Beberapa Poin Nanti Saya Sampaikan Dalam Menentukan Suatu Keputusan Di Muhammadiyah Dilakukan Dengan Cara Musyawarah Artinya Di Muhammadiyah Itu Istimbal Atau Hukum Yang Diterima Adalah Yang Sudah Melalui Proses Musyawarah Yang Terjadi Di Dalam Dewa Majlis Terjirih Yang Forum Adalah Muhtamar Karji Oleh Karena Itu Di Dalam Berjitihat Mahamadiyah Menggunakan Istilah Ijitihat Jema'i Istilah Ini Sudah Ada Sejak Jaman Dahulu Ada Ijitihat Fardi Yang Dilanggar Para Mufti Ada Ijitihat Jema'i Ijitihat Kolektif Yang Digunakan Oleh Sekerompok Orang-orang Yang Memiliki Kapasitas Keulamaan Sehingga Itu Dipandang Lebih Kuat Tidak Dibandingkan Dengan Ijitihat Nah Muhammadiyah Menganut Ijitihat Jema'i Oleh Karena Itu Fatwa Atau Kemudian Putusan Terjih Yang Disahkan Itu Adalah Yang Sudah Melalui Ijitihat Jema'i Nah Sementara Pernyataan Pernyataan Atau Fatwa Fatwa Dari Seorang Ulama Itu Di Muhammadiyah Baru Dipandang Sebagai Jawaban Sementara Terhadap Persoalan Dan Itu Tidak Mengikat Nah Kalau Sudah Ijitihat Jema'i Yang Kemudian Menjadi Putusan Terjih Itu Maka Itu Mengikat Nah Di Muhammadiyah Ada Tiga Tiga Tani Ibu Sekalian Yang Pertama Putusan Terjih Yang Kedua Fatwa Terjih Yang Ketiga Pendapat Ulama Ulama Senevidual Yang Pertama Itu Mengikat Jadi Yang Namanya Putusan Terjih Muhammadiyah Kemudian Fatwa Fatwa Itu Sifatnya Masih Belum Sampai Kepada Tingkatan Putusan Tetapi Masih Bisa Digunakan Sebagai Pendoma Kemudian Ada Pendapat Pendapat Pikiran Pikiran Secara Individual Itu Sifatnya Berupa Wacana Yang Terus Berkembang Dan Bisa Jadi Akan Meningkat Ketika Memasuki Forum Yang Ada Di Manjir Terjih Baik Yang Ketiga Ini Penting Muhammadiyah Tidak Mengingatkan Diri Pada Satu Madhab Ini Penting Dan Bagaimana Maksudnya Nanti Saya Jelaskan Tetapi Pendapat Madhab Yang Ada Dapat Dijadikan Bahan Pertimbangan Di Dalam Menetakan Hukum Jadi Muhammadiyah Tidak Pernah Mengingatkan Diri Kepada Madhab Fikih Yang Ada Madhab Imam Hanafi Madhab Imam Maliki Madhab Imam Shafi Madhab Imam Muhammad Hanbal Muhammadiyah Tidak Mengingatkan Pada Satupun Madhab Dan Itu Menjadi Prinsip Di Dalam Muhammadiyah Tetapi Bukan Tidak Menerima Pendapat Pendapat Dari Para Imam Madhab Itu Muhammadiyah Tetap Mempertimbangkannya Di Dalam Menetapkan Hukum Sepanjang Sesuai Dengan Di Wa'al Kur'an Dan Sunnah Itu Pandangan Muhammadiyah Jadi Tidak Menolak Tidak Menolak Pendapat Ulama-ulama Masa Klasik Tetapi Cukup Menjadikan Sebagai Pertimbangan Di Dalam Menjawab Pertama-Pertama Yang Muncul Di Era-era Sekarang Itu Penting Untuk Saya Sampaikan Karena Apa Seringkali Muhammadiyah Itu Bagaimana Kalau Tidak Tidak Merujuk Kepada Pendapat Pendapat Madhab Yang Sudah Ada Saya Kira Jawabannya Adalah Tidak Menolak Tetapi Tidak Mengingatkan Diri Kepada Pendapat Pendapat Madhab Yang Ada Yang Keempat Muhammadiyah Berprinsip Terbuka Dan Toleran Ini Penting Supaya Kita Ini Tidak Hidup Berkacamata Kuda Dan Tidak Beranggapan Bahwa Hanya Madistarji Yang Paling Benar Nah Ini Supaya Kita Menjadi Berusaha Terus Untuk Memperluas Pikiran Kita Keputusan Yang Diambil Atas Dasar Landasan Dalil Yang Dipandang Paling Kuat Yang Dapat Ketika Keputusan Itu Diambil Nah Itu Yang Dipakai Koreksi Dari Siapapun Akan Diterima Sepanjang Diberikan Dalil Dalil Lain Yang Lebih Kuat Jadi Putusan Tarji Itu Belum Bisa Dikatakan Sebagai Putusan Yang Berhenti Untuk Sementara Kita Terima Tetapi Jika Kemudian Ada Dalil Yang Lebih Kuat Dan Itu Bisa Diterima Maka Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Fakwa Atau Putusan Itu Kemudian Menjadi Berubah Itu Penting Untuk Kita Karena Bagaimanapun Pandangan Pandangan Keagamaan Yang Diberikan Oleh Muhammad Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Hasil Ijidihad Ijidihad Itu Banyak Ragamnya Banyak Metodenya Dan Tergantung Kepada Akses Pada Dalil Dalil Yang Bisa Dihambil Hukum Jika Kemudian Ada Apa Namanya Ada Dalil Dalil Yang kemudian Jepang Yang Lebih Kuat Ya Boleh Jadi Muhammad Dia akan Melakukan Perubahan Contoh Ini Contoh Dulu Muhammad Dia Memandang Ya Pada Masa-masa Awal Itu Memandang Haram Memasang Foto Kekalan Awal-awal Dulu Kenapa Karena Dikuhatirkan Menimbulkan Kultus Pribadi Dan Berujung Kepada Keserikat Itu Awal-awalnya Dulu Nah Tetapi Kemudian Putusan Hukum Itu Dikoreksi Dengan Menyatakan Boleh Memasang Foto Kiai Dahlan Jadi Ibu-ibu Jika Berkenal Silahkan Memasang Foto Kiai Dahlan Dan Fotonya Walidah Di rumahnya Masing-masing Tidak Ada Larangan Setelah Tetapi Dilarang Itu Karena Dikuhatirkan Akan Menimbulkan Kultus Pribadi Terhadap Kiai Dahlan Dan Juga Kepada Nyai Walidah Sementara Istri-istri Kiai Dahlan Yang lain Tidak Dipasang Karena Tidak Dikenali Jadi Tidak Dan Apa Namanya Bukan Tidak Berperan Tetapi Memang Istri Kiai Dahlan Yang Menemari Kiai Dahlan Sejak Mas Luangannya Sampai Wafannya Adalah Nyai Walidah Baik Ini Contoh Kemudian Yang Di dalam Masalah Akhir Halo Di dalam Masalah Akhidah Hanya Digunakan Hadis Hadis Mata Wartir Hadis Sahad Di dalam Muhammad Itu Bisa Digunakan Untuk Memutuskan Masalah Masalah Akhidah Atau Tuhid Hadis Mata Wartir Itu Apa Hadis Mata Wartir Adalah Hadis Yang Sahih Dengan Riwayat Yang Banyak Dengan Dalur Periwatan Yang Banyak Lawannya Adalah Hadis Sahad Hadis Sahad Adalah Hadis Yang Memiliki Hanya Satu Jalur Saja Jadi Jalur Periwatan Satu Disebut Hadis Sahad Kemudian Hadis Mata Wartir Adalah Hadis Hadis Yang Memiliki Jalur Periwatan Yang Lebih Dari Satu Yang Muhammad Tidak Menolak Ijimah Sahabat Sebagai Dasar Satu Keputusan Ijimah Itu Kesepakatan Tidak Terjadi Pada Bahasa Nabi Tidak Dilakukan Oleh Nabi Tetapi Sahabat Melakukan Ijimah Jadi Itu Masih Bisa Digunakan Tidak Muhammadiyah Tidak Menolak Ijimah Para Sahabat Misalnya Bagaimana Kemudian Sahabat Abu Bakar Membentuk Satu Sisi Pemerintahan Muhammadiyah Tidak Menolak Itu Sebagai Bentuk Pengaturan Terhadap Permasalahan Umat Permasalahan Umat Islam Ketika Itu Dimana Abu Bakar Kemudian Diangkat Oleh Sahabat Berdasarkan Ijimah Kesepakatan Sebagai Pengganti Nabi Dalam Mengatur Masalah-masalah Kehidupan Umat Islam Ketika Itu Yang Ketujuh Terhadap Dalil-dalil Yang Mengandung Ta'arud Ta'arud Itu Perbedaan Ada Dalil-dalil Yang Bermacam-macam Dan Disitu Terdandung Terdandung Perbedaan Maka Seperti Yang Tadi Saya Katakan Digunakan Cara Aljam Uwat Taufiq Digunakan Secara Bersama-sama Jadi Bisa Digunakan Dua-duanya Atau Tiga-tiganya Dan Seterusnya Dan Kalau Tidak Dapat Dilakukannya Baru Dilakukan Tarjif Jadi Pertama Sesungguhnya Harus Dilihat Jika Kedua-duanya Itu Memiliki Kualitas Yang Sama-sama Kuat Maka Bisa Digunakan Digunakan Secara Bersama-sama Tetapi Kalau Tidak Bisa Kemudian Baru Ditarjif Artinya Dipilih Mana Diantara Dalil-dalil Itu Yang Lebih Kuat Daripada Yang Lain Yang Keempat Yang Kelapaan Muhammadiyah Menggunakan Asas Saddud Dira'ah Atau Asad Dira'i Untuk Menghindari Terjadinya Fitnah Dan Maksudah Apa Itu Saddud Dira'ah Saddud Dira'ah Itu Artinya Menutup Jalan Menutup Jalan Saya Apa Namanya Saya Berikan Contoh Saja Di Dalam Al-Quran Ada Kata-kata Jangan Mendekat Dekat Pada Zina Saya Sebenarnya Yang Gilang Itu Adalah Zinanya Bukan Bersama-samanya Tetapi Di Dalam Kaedah Keagamaan Berduaan Itu Ternyata Bisa Menyebabkan Orang Kemudian Terjuruh Kepada Bersinahan Maka Itu Hasi Tutup Maka Kemudian Berdua-duaan Itu Menjadi Dilarang Dalam Agama Itu Namanya Saddud Dira'ah Dan Itu Digunakan Oleh Muhammadiyah Misalnya Mengangkat Pemilihan Umum Apakah Apakah Uleh Seorang Calon Pemimpin Calon Malik Kota Dalam Bupati Memberikan Uang Kepada Pemilih Itu Sesungguhnya Hukum Dasarnya Memberikan Uang Atau Apapun Kepada Orang Lai Kan Boleh Tetapi Dalam Detek Ini Ada Satud Dira'ah Artinya Jika Dia Kemudian Memberikan Uang Kepada Calon Pemilih Maka Sangat Mungkin Nanti Ketika Dia Sudah Jadi Akan Mencari Uang Pengganti Dari Apa Yang Diberikan Maka Akhirnya Memberikan Uang Atau Menderima Uang Dalam Urusan Kepemiluan Itu Menjadi Dilarang Itu Namanya Satu Dirang Muhammad Menggunakan Itu Kemudian Mentaklil Mentaklil Itu Merasionalisasi Dengan Akal Dapat Digunakan Untuk Memahami Kandungan Dalil Dalil Al-Quran Dan Sunnah Di Dalam Memahami Dalil Dalil Muhammadiyah Juga Menerima Konsep Dahlil Artinya Melakukan Pemahaman Dengan Rasionalitas Untuk Menangkap Isi Dari Dalil Dalil Al-Quran Dan Sunnah Sepanjang Sesuai Dengan Kandungan Syariah Sepanjang Sesuai Dengan Kandungan Syariah Oke Ini Masih Berapa Ini Saya Akan Percepat Penggunaan Dalil Untuk Menetapkan Sesuatu Hukum Dilakukan Dengan Cara Komprehensif Butuh Dan Tidak Bisa Terpisah Artinya Muhammadiyah Ketika Melakukan Satu Istidlal Maka Dipahami Secara Komprehensif Misalnya Tentang Tentang Bungabang Misalnya Tentang Apakah Bungabang Itu Haram Atau Halal Maka Tidak Bisa Kemudian Hanya Dipahami Penambahan Dari Modal Utama Modal Dasarnya Lalu Kemudian Dibilang Haram Atau Kemudian Menjadi Halal Tetapi Ini Harus Dipahami Dengan Secara Komprehensif Bagaimana Dengan Devaluasi Bagaimana Misalnya Dengan Penurunan Nilai Mata Uang Dari Waktu Dan Seterusnya Itu Harus Dipahami Secara Komprehensif Artinya Ketika Kita Misalnya Menjumpai Fatwa Fatwa Atau Putusan Tarji Muhammadiyah Yang Seperti itu Adalah Hasil Dari Pemahaman Terhadap Sumber Atau Dalil Yang Ada Dalil Dalil Umum Dalam Sifatnya Global Dan Itu Bisa Diperjelas Bisa Lebih Dirinci Oleh Hadis 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 Terutama Hadis Hadis Tentu Saja Bisa Digunakan Untuk Mentaksis Atau Menghususkan Isi Al-Quran Kecuali Dalam Akhidah Tidak Bisa Ditaksis Dengan Hadis Ahad Tadi Sudah Saya Sampaikan Hadis Ahad Bisa Digunakan Oleh Muhammadiyah Dalam Urusan Apa Saja Kecuali Dalam Urusan Akhidah Yang Kedua Belas Dalam Mengamalkan Agama Islam Muhammadiyah Menganut Prinsip At-Tayisir Yang Memudahkan Saya Kira Ini Menjadi Dasar Kita Jadi Jangan Mencari Yang Surit Tetapi Carilah Yang Yang Mudah Misalnya Di Dalam Muhammadiyah Itu Yang Namanya Jamah Qasar Itu Mungkin Agak Berbeda Dengan Kelompok Kelompok Yang Lain Muhammadiyah Seakan Lebih Memudahkan Karena Itu Memang Muhammadiyah Lebih Menggunakan Prinsip At-Tayisir Di Dalam Pengamalan Ajaran Agama Islam Baik Mudah-mudahan Coba Selesai Dalam Bidang Akibadah Yang Ketentuan Ketutuannya Dari Al-Quran Nasunah Pemahamannya Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Akal Jadi Dalam Menggunakan Akal Sepanjang Diketahui Latar belakang Dan Tujuannya Meskipun Harus diakui Bahwa Akal Bersibat Nisbi Sehingga Prinsip Mendahulukan Nas Daripada Akal Memiliki Kelenturan Di dalam Menghadapi Perubahan Dan Situasi Ibu Ibu Sekalian Saya Dalam Kontek Covid Ini Seringkali Menyumpai Pengurus Takmir Yang Tidak Mau Merenggangkan Sof Di dalam Solat Jumat Saya Sudah Seringkali Sampaikan Agar Direnggangkan Karena Karena Kondisi Yang Sangat Gerurat Tapi Mereka Ada yang Mengatakan Begini Tidak Ditemukan Dalilnya Di dalam Hadis Dalam Tek Ini Ini Adalah Pesoalan Ibadah Yang Muhammad Bisa Menggunakan Itu Sebagai Dasar Di dalam Mengatasi Masalah-masalah Ibadah Yang Pemahamannya Dapat Dilakukan Dengan Akal Sehat Ini Saya Kira Banyak Kaedah-kaedah Fikir Yang lain Yang bisa Digunakan Misalnya Darul Mahfazid Menghindari Yang Yang Buruk Keburukan Itu Harus Lebih Terutamakan Daripada Untuk Meraih Kebaikan Saya Kira Banyak Sekali Oke 14 Saya Tahu Berapa Nanti Dalam Hal Yang Termasuk Masalah Masalah Dunia Menggunakan Alkal Sehat Sangat Diperlukan Demi Kemasatan Umat Nah Ini Saya Kira Sudah Jelas Ya Mbak Nur Untuk Waktunya 15 Menit Lagi Oke 15 Menit Lagi Saya Berusaha Untuk Untuk Selesai Ini Sudah Sampai 16 Masih Sekarang Cukup Saya Percepat Oke Saya Percepat Untuk Memahami Nas Yang Mustarok Paham Sahabat Dapat Diterima Apa Itu Nas Mustarok Nas Mustarok Itu Artinya Nas Yang Dapat Menimbulkan Penafsiran Ganda Jadi Tekst Yang Dapat Menimbulkan Penafsiran Ganda Jika Itu Terjadi Maka Dirujuklah Pendapat Sahabat Jadi Dirujuklah Pendapat Sahabat Dirujuklah Tafsir Apa Namanya Atau Pemahaman Dari Tekst Yang Ada Itu 16 Dalam Memahami Nas Yang Berkaitan Dengan Tidak Makna Zahir Didahulukan Daripada Makna Tawil Makna Zahir Artinya Makna Teks Makna Luar Kemudian Makna Tawilnya Adalah Makna Yang Tergandung Secara Intrinsik Di Dalam Teks Nah Dalam hal ini Tawil Sahabat Tidak Harus Diterima Jadi Tawil Sahabat Tidak Harus Diterima Di Dalam Masalah Yang Sifat Akidah Baik Nah Kemudian Tadi Saya Saya Yang Yang Apa Tadi Di awal Saya sebutkan Ini Perjelasan Tiga Model Ijtihad Di Dalam Pengambilan Hukum Itu Yang pertama Ijtihad Bayani Muhammadiyah Menggunakan Itu Apa Itu Ijtihad Bayani Adalah Ijtihad Terhadap Nas Yang Mujmal Baik Karena Meluk Nas Makna Lafad Yang Dimaksud Maupun Karena Lafad Itu Mengandung Makna Ganda Yang Mengandung Arti Mustarak Ataupun Karena Pengetah Lafad Yang Tidak Dalam Ungkapan Yang Kontesnya Mempunyai Arti Yang Mutasabih Atau Jumbo Atau Apa Namanya Tidak Jelas Ataupun Adanya Beberapa Dalil Yang Bertentangan Dalam Hal Yang Terakhir Ini Jalan Ijtihad Digunakan Dengan Tarjin Nah Maksudnya Begini Jadi Ijtihad Bayani Itu Artinya Ijtihad Yang Menggunakan Apa Namanya Pemilihan Teks Teks Yang Ada Itu Untuk Dipahami Yang Diambil Dari Pemahaman Eksternal Atau Permahaman Zahir Dari Teks Itu Jika Ada Dalil Yang Sifatnya Mengandung Tepertentangan Ya Muhammadiyah Juga Bisa Menggunakan Pemilihan Itu Dengan Ijtihad Bayani Artinya Menjelaskan Dari Apa Yang Ada Di Dalam Teks Secara Epistemologi Ijtihad Bayani Adalah Cara Memperoleh Pengetahuan Dengan Berpijak Pada Nas Jadi Intinya Begini Jadi Bayani Itu Artinya Mengambil Dalil Dari Nas Apa Adanya Intinya Begitu Supaya Tidak Panjang Nah Secara Langsung Atau Secara Tidak Langsung Secara Langsung Artinya Menggunakan Nas Itu Sebagai Sumber Pengetahuan Yang Sudah Jadi Maka Dengan Demikian Informasi Hukum Yang Dimunculkan Diambil Secara Apa Adanya Sedangkan Yang Secara Tidak Langsung Maksudnya Adalah Menyimpulkan Hukum Dengan Berbijak Badan Nas Dalam Ungkapan Yang Porsi Nas Dalam Ijrihat Bayani Sangat Dominant Artinya Muhammadiyah Mengambil Metode Bayani Ini Dengan Menekankan Kepada Teks Atau Nas Itu Adalah Salah Satu Metode Ijrihat Di Dalam Muhammadiyah Contoh Bayani Langsung Ini Yang Sedang Diperdebatkan Yang Kemarin Lagi Rame Ketentuan Salah Terawih 11 Rukaan Rangkaiannya 443 Dan 22 22 21 Itu Jelas Artinya Bayani Langsung Karena Nabi Memang Memperhatikan Seperti Itu Kemudian Yang Tidak Langsung Misalnya Salah Yang Bersamaan Dengan Waktu Salah Jumat Ini Juga Seringkali Terjadi Itu Tidak Mengukurkan Salah Jumat Meskipun Nabi Membolehkan Sahabat Sahabat Untuk Tidak Hadir Kepada Salah Jumat Jika Salah Itnya Terjadi Pada Salah Hari Jumat Tetapi Itu Tidak Mengukurkan Adanya Salah Jumat Tetapi Tidak Wajib Bagi Sahabat Tetapi Ketika Itu Nabi Juga Tetap Melaksanakan Salah Jumat Intinya Itu Adalah Bayani Yang Tidak Langsung Artinya Walaupun Nabi Membolehkan Tetapi Tidak Bisa Mengukurkan Artinya Salah Jumat Harus Diadakan Di Masjid Dimana Salah Jumat Biasa Diadakan Bahwa Ada Orang Yang Tidak Mendatangi Masjid Untuk Salah Jumat Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Itu Maksudnya Begitu Baik Oke Ciri Yang Lain Dari Bayani Senantiasa Berpijak Pada Dalil Nas Nas Intinya Yang Kedua Memperhatikan Aspek Kesahihan Periwayatan Yang Yang Ketiga Berpegang Pada Makna Zohir Teks Makna Zohir Yang Dimuncurkan Oleh Teks Apa Adanya Itu Adalah Bayani Kemudian Yang Kedua Ijitihat Kiyasi Yang Digunakan Oleh Mahamadiyah Lagi-lagi Pak Ibu Sekalian Tidak Satu-satunya Ijitihat Bayani Yang Digunakan Oleh Mahamadiyah Sebagaimana Yang Mungkin Sampai Sekarang Secara Umum Dikenal Oleh Dimana Selalu Dicari Mana Dalilnya Yang Kedua Adalah Ijitihat Kiyasi Ijitihat Kiyasi Adalah Menyeberangkan Hukum Yang Telah Adanas Kepada Masalah Yang Baru Yang Belum Ada Hukum Nah Ini 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 Nama Kiyasi Yang Dicari Persamaan Ilat Ilat Itu Sebab Nah Contoh Ya Contoh Hukum Subhan Untuk Bungabang Muhammadiyah Berpandangan Bahwa Bungabang Yang Menyertai Transaksi Perbankan Pemerintah Tidak Sama Dengan Riba Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Adalah Gias Mengapa Karena Kondisi Apa Namanya Ekonomi Kondisi Keuangan Atau Kondisi Sistem Keuangan Yang Terjadi Pada Masa Sekarang Itu Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Dahulu Ketika Ayat Atau Dalil Itu Muncul Maka Di Muhammadiyah Tidak Serata Merta Bahwa Bungabang Itu Haram Walaupun Ada Kelebihan Dari Yang Utama Itu Adalah Kiyasi Yang Kedua Masalah Zakat Selain Sapi Kerbau Kambing Dan Ontah Itu Dulu Yang Adanya Kan Hanya Ada Kambing Ada Untah Ada Sapi Yang Dikiaskan Kepada Hewan Hewan Yang Apa Namanya Yang 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 Begitu Juga Kepada Kepada Zakat Tanaman Tebu Jaman Nabi Tidak Ada Tebu Tidak Ada Kayu Yang Ditransaksikan Kemudian Tidak Ada Getah Karet Tidak Ada Kelapa Tidak Ada Lada Tidak Cengkeh Yang Ada Ketika Itu Hanya Gandum Jagung Dan Beras Tetapi Itu Kemudian Muhammadiyah Mengkiaskan Zakat Zakat Tebu Zakat Getah Zakat Kelapa Lada Cengkeh Dan Semuanya Mungkin Kalau Di Malang Apel Dan Seterusnya Itu Dikiaskan Kepada Zakatnya Gandum Beras Dan Jagung Sebagaimana Yang Ada Di Dalam Sumber Sumber Teks Itu Berapa Berapa Pusatnya Adalah 5 Atau 10 Persen Kalau Menggunakan Pengairan Maka Menjadi Apa Kalau Dia Harus Menggunakannya Dengan Pengairan Maka 5 Persen Kalau Dia Tanah Hujan Maka 10 Persen Dan Kemudian Nisabnya 7 Sengah Quintal Itu Artinya Giyas Yang Dikudangi Oleh Muhammad Dia Lalu Ijtihad Ijtihad Istilahi Yaitu Ijtihad Terhadap Masalah Yang Tidak Ditunjuk Nasnya Sama Sekali Setara Khusus Namun Tidak Ada Nas Mengenai Masalah Yang Ada Kesamaannya Artinya Apa Ada Masalah Yang Tidak Bisa Ditunjuk Setara Khususus Dalilnya Dan Tidak Bisa Dicarikan Kiasnya Yang Serupa Pada Masa Itu Itu Juga Tetapi Harus Dijawab Dengan Cara Apa Dalam Masalah Yang Dibikin Ini Penetapan Hukumnya Dilakukan Dengan Illah Untuk Kemaslah Tad Dicari 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 Illah Nah Inilah Yang Digunakan Oleh Muhammadiyah Contoh Contohnya Adalah Iji Tihad Tentang Bayi Tabung Saya Kira Ibu Bisa Membaca Di Fatwa Fatwa Yang Ada Di Buku Apa Namanya Buku Apa Buku Fatwa Buku Satu Dua Tiga Berserja Itu Sudah Dijawab Di Dalam Buku Fatwa Muhammadiyah Itu Lalu Yang Kedua Bisa Aborsi Untuk Menjaga Kehidupan Ibu Ini Kalau Ibunya Tidak Diaborsi Tidak Dikegurkan Maka Ibunya Akan Celaka Lalu Bagaimana Ini Hukumnya Lalu Yang Ketiga Misalnya Mengharamkan Perkawinan Antaragama Muhammadiyah Mengharamkan Perkawinan Antaragama Apa Namanya Itu Adalah Contoh Contoh Yitihat Istilah Karena Kemaslahatan Kemanusiaan Ini Saya kira Dalil-dalilnya Saya tidak akan Masuk ke sini Contoh Yang lain Misalnya Tujuan Utama Pernikahan Adalah Terwujudnya Sakinah Dalam Keluarga Untuk Itu Diberuhkan Beberapa Saran Misalnya Ada Kefah Fidin Ada Kesesuaian Dalam Agama Kalau Tidak Maka Itu Akan Mengganggu Terwujudnya Sakinah Maka Perkawinan Antaragama Itu Menjadi Persoalan Ini Yang Menjadi Salah Satu Tentiman Walaupun Zaman Dahulu Itu Tidak Dilarang Tetapi Yitihat Muhammadiyah Menjadikan Seperti Yang Kedua Dalam Agama Dimungkinkan Menetapkan Sesuatu Hukum Untuk Menghindari Kemudorotan Yang Mungkin Timbul Nah Oleh Karena Itu Sesuai Dengan Gajah Fikir Fikir Itu Maka Muhammadiyah Menghindari Kerusakan Itu Harus Lebih Dahul Daripada Mendapatkan Kebaikan Ini Termasuk Juga Bagaimana Penganturan Sof Solat Yang Sedang Dilakukan Di Berbap Masjid Itu Apa Namanya Setrafatnya Sof Itu Adalah Kebaikan Tetapi Menghindari Keusakaan Menghindari Penororan Penyakit Covid Ini Harus Lebih Dutamakan Daripada Sekedar Untuk Mendapatkan Kebaikan Dari Terusnya Apa Namanya Rapatnya Sof Itu Saya Kira Termasuk Bagian Contoh Dari Lalu Burhani Burhani Itu Artinya Pengambilan Hukum Atau Penetapan Hukum Berdasarkan Pengetahuan Berdasarkan Ilmu Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Saya Kira Dalam Masalah-masalah Kesehatan Maka Ilmu Kesehatan Harus Digunakan Sebagai Dasar Di Dalam Menetapkan Hukum Saya Ambil Contohnya Saja Ini Dalam Masa Ekonomi Maka Ilmu Ekonomi Harus Digunakan Untuk Menjadi Dasar Berdasarkan Perkasan Perkasan Ekonomi Berdasarkan Perkasan Artinya Pendekatan Murhani Itu Adalah Pendekatan Pengambilan Hukum Yang Berdasarkan Logika Pengetahuan Sesuai Dengan Kaedah Kaedah Dan Dalil-dalil Yang Ada Di Dalam Ilmu Pengantuan Yang Berkembang Lalu Yang Terakhir Adalah Ijidihat Irfani Ijidihat Irfani Itu Adalah Pendekatan Yang Bertumpu Kepada Pengalaman Patin Pengalaman Patin Pada Rasa Pada Besiro Pada Intuisi Itu Adalah Namanya Dan Itu Juga Digunakan Oleh Muhammadiyah Contohnya Begini Contoh Metode Irfani Adalah Menggunakan Pakian Yang Rahi Dalam Menutup Aorat Secara Maksimal Itu Adalah Irfani Padahal Menurut Dalilnya Menurut Sumber Teksnya Adalah Yang Wajib Ditutup Hanyalah Aorat Tetapi Tentu Tidak Irfani Kalau Ada Orang Berangkat Ke Masjid Laki-laki Hanya Menutup Tubuhnya Dari Puser Sampai Lutut Nah Maka Muhammadiyah Menggunakan Metode Irfani Itu Untuk Menjawab Persoalan Persoalan Yang Seperti Itu Jadi Walaupun Hadisnya Mengatakan Yang Menutup Aorat Itu Hanya Sebenarnya Batasan Itu Tetapi Dalam Kontek Mitode Irfani Tidak Cukup Orang Itu Hanya Menutup Bagian-bagian Tertentu Yang Yang Ketika Dia Melakukan Tualat Artinya Itu Irfani Artinya Hal-hal Yang Berdasarkan Kepatasan Berdasarkan Koorfan Dan Setelah Itu Adalah Bagian Dari Metode Jidihat Irfani Di Dalam Muhammadiyah Saya Akan Ini Adalah Apa Namanya Prinsip-prinsipnya Saya Saya Berikan Contoh Contoh Putusan Yang Menggunakan Bayani Misalnya Apa Namanya Hukum Mengimami Seseorang Setelah Kenabian Itu Ada Syarat-syaratnya Itu Adalah Contohnya Jadi Hukum Mandi Selat Jum'at Itu Bayani Itu Sangat Jelas Sekali Dalilnya Dan Itu Tetap Menjadi Syarat-syarat Imam Itu Tetap Digunakan Oleh Muhammadiyah Sampai Sekarang Kemudian Menggunakan Apa Namanya Ini 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 Adalah Sebenarnya Yang Irfani Contoh Yang Irfani Menaikan Solat Dengan Menggunakan Pakaian Yang Tidak Sekedar Memenuhi Batasi Minimal Ketonton Aorot Itu Irfani Tetapi Ini Belum Apa Namanya Tetapi Lengkap Ini Maaf Ini Terpotong Terpotong Saya Lupa Jadi Itu Adalah Irfani Yang Kedua Memperlakukan Orang Ahmadiyah Atau Kelompok Yang Lain Yang Barangkali Secara Teologi Secara Tidak Dianggap Bertentangan Itu Tetap Harus Juga Dilakukan Untuk Memuliakan Atau Makari Mahlak Sebagaimana Diajakan Oleh Suruh Meskipun Dia Dianggap Bukan Orang Yang Punya Keimanan Yang Benar Tetapi Tidak Boleh Kemudian Dilakukan Secara Frontal Untuk Menghina Mereka Dan Seterusnya Oleh karena Itu Mahamadiyah Dalam hal ini Tidak Pernah Mengganggu Orang Karena Perbedaan Pemahaman Karena Perbedaan Akhidah Dan Seterusnya Itu adalah Mani Hidfani Di dalam Mahamadiyah Saya Saya Kira Hampir Selesai Yang Paling Penting Yang Paling Penting Ada Prinsip Tawasud Yang Dianud oleh Mahamadiyah Tawasud Itu artinya Moderat Moderasi Keagamaan Menjadi Tema Yang Sangat Pokok Di Mahamadiyah Artinya Tidak Ekstrim Kanan Tidak Ekstrim Kiri Itulah Mahamadiyah Mengapa Karena Di dalam Pemahaman Keagamaan Mahamadiyah Ada Hikmat Tashri Yang Selalu Menyertai Setiap Hukum Apa itu Hikmat Tashri Adalah Hikmah Dari Syariat Ujung-ujungnya Dari semua Syariat Adalah Kemaslahatan Ujung-ujungnya Dari Apa Namanya Misalnya Begini Apakah Apakah Perempuan Apakah Perempuan Sekarang Ini Lebih utama Solat Di masjid Atau Di rumah Ini Persoalan Yang saya Kira Kalau kita Merujuk Kepada Teks Aslinya Perempuan Lebih baik Solat Di rumah Tetapi Ada Hikmat Tashri Yang Dikandung Di dalam Syariat Itu Dan Jika Itu Terpenuhi Maka Tidak Ada Masalah Misalnya Dulu Yang Namanya Perempuan Keluar Di rumah Itu Yang Pertama Bisa Bisa Bapa Namanya Akan Terkendala Oleh Keamanan Yang Kedua Bisa Menyimpulkan Fitnah Pada Masa Sekarang Bukan Menghapus Hadis Itu Tetapi Mengambil Hikmah Dari Dalil itu Kalau Kalau Ibu Ibu Sehari Hari Memang Pekerjaannya Tidak Pernah Keluar Di rumah Mungkin Bisa Digunakan Teks Itu Tetapi Kalau Ke kantor Tidak Ada Masalah Ke pasar Tidak Ada Masalah Kemal Tidak Masalah Lalu Bagaimana Pergi ke Mesjid Kemudian Jadi Masalah Itu Saya Dipahami Secara Irfani Dan Maka Dalam Konteks Sekarang Seorang Perempuan Tetap Menjadi Lebih Baik Pergi Ke Mesjid Untuk Melaksanakan Solat Berjemaah Daripada Di rumah Karena Persoalannya Kondisinya Sudah Sangat Berbeda Dengan Kondisi Ketika Dahulu Di Jaman Masa Masa Awal Islam Yang Kedua Selalu Menggabungkan Atrat Teks Dengan Hikmat Jadi Meskipun Begitu Tidak Boleh Teks Dihilangkan Semata Mata Hanya Sekedar Mengambil Hikmahnya Muhammadiyah Tidak Begitu Nah Kaum Kaum Yang Berfikiran Bebas Sekarang Yang Penting Hikmat Tersihnya Diwujudkan Persoalan Teksnya Tidak Bisa Muhammadiyah Tidak Begitu Muhammadiyah Tidak Terlalu Estim Seperti Yang Ketiga Memandang Seimbang Atrat Teks Dan Realitas Artinya Bahwa Teks Itu Harus Dibarukan Dengan Realitas Maka Ada Asbab Muzul Ada Asbab Urud Yang Itu Sangat Penting Di Dalam Memahami Teks Seperti Yang Tadi Saya Katakan Apakah Seorang Perempuan Lebih Baik Di Rumah Dan Atau Di Mesir Prinsip Ini Yang Digunakan Teks Begitu Realitas Sosialnya Sekarang Begini Dahulu Seperti Itu Itu Adalah Dasar Yang Harus Di Pertimbangkan Di Dalam Menyeimbangkan Antara Tekst Dan Realitas Yang Berikutnya Memandang Adil Antara Pesoalan Dunia Dan Akhirat Tidak Boleh Dunia Ditekankan Akhirat Ditinggalkan Atau Sebaliknya Akhirat Ditekankan Tetapi Dunia Tidak Dipindahkan Yang Ketiga Teisir Mempermudah Manusia Yang Berikutnya Terbuka Bialogis Toleran Terhadap Dunia Yang Terakhir Yang Terakhir Langkah-langkah Untuk Moderasi Dalam Hukum Islam Dalam Pandan Muhammadiyah Adalah Pertama Mencari Makosid Syariah Sebelum Mengeluarkan Hukum Makosid Syariah Itu Apa Tujuan Diturunkannya Syariah Ada Lima Makosid Syariah Menjaga Agama Yang Kedua Hifdun Nafas Menjaga Jiwa Yang Ketiga Hifdun Akal Menjaga Akal Yang Ketiga Keempat Hifdun Mal Menjaga Harta Yang Kelima Hifdun Nafasal Menjaga Keturunan Itulah Penetapan Hukum Harus Mempertimbangkan Terlebih Dahulu Maksud Diturunkannya Syariah Nah Nah Oleh Karena Itu Ini Yang Menjadi Alir Pandangan Muhammad Di Dalam Memoderasi Hukum Islam Yang Ketiga Kedua Memahami Teks Mingkai Kontek Peristiwanya Artinya Teks Itu Tidak Dibiarkan Dalam Ruang Yang Kosong Tetapi Bagaimana Teks Ketika Itu Muncul Dipahami Sebab Munculnya Kemudian Dibawa Pada Kondisi Sekarang Dan Dipahami Kontek Peristiwa Yang Sekarang Baru Bagaimana Maksud Dari Teks Itu Digunakan Untuk Menjawab Persoalan Yang Terjadi Pada Masa Sekarang Itu Artinya Memahami Teks Dalam Bikai Kontek Jadi Buku Sekalian Meskipun Muhammadiyah Itu Mendasarkan Kepada Dalil Dalil Yang Sore Yang Jelas Tetapi Di Dalam Memahaminya Masih Sangat Feksibel Masih Sangat Terbuka Untuk Melahirkan Jawaban-jawaban Terhadap Peristiwa Yang Muncul Pada Sari Ini Meskipun Pada Masa Nabi Itu Tidak Pernah Muncul Misalnya Mengapa Di Muhammadiyah Itu Tidak Terbiasa Tidak 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 Orang Tidak Membiasakan Memelihara Jenggot Bagi Lagi-lagi Meskipun Hadisnya Sangat Jelas Sangat Jelas Bahwa Kata Nabi Walaupun Satu Jenggot Tidak Boleh Dipotong Mengapa Karena Teks Itu Muncul Pada Masa Kondisi Peperangan Untuk Membedakan Antara Orang-orang Muslim Dengan Orang-orang Non-Muslim Dalam konteks Peperangan Nah Karena Ketika Ketika Itu Belum Ada Simbol Simbol Yang Membedakan Antara Dua Pasukan Nah Sehingga Itu Digunakan Kalau Sekarang Tidak Begitu Termasuk Juga Misalnya Di Muhammadiyah Misalnya Tidak Terbiasa Memendekkan Celananya Dan seterusnya Karena Itu Adalah Konteksnya Ketika Itu Adalah Konteks Masyarakat Yang Menyumbungkan Diri Dengan Menjulurkan Bagiannya Sampai Ketanah Sekarang Tentu Tidak Begitu Konteksnya Nah Itulah Yang Disebut Dengan Pang Sertawasul Di Dalam Memahami Hukum Islam Dalam Pandangan Muhammadiyah Jadi Ibu-ibu Sekalian Inilah Sesungguhnya Man Haj Tarjif Dalam Muhammadiyah Sehingga Kita Bisa Menemukan Satu Titik Penting Bagaimana Sesungguhnya Kita Beragama Dalam Konteks Kita Bermuhamada Insyaallah Pilihan Kita Sudah Tepat Boleh Kemudian Eksklusif Di Dalam Beragama Artinya Begini Meskipun Sudah Kita Memilih Model Seperti Ini Lalu Kita Tidak Mudah Untuk Kemudian Menyalahkan Orang Lain Yang Berbeda Dengan Kita Mereka Tentu Punya Dasar Mereka Punya Dalil Tetapi Cara Memahami Dalil Cara Pengambilan Dalil Itu Barangkali Berbeda Dengan Apa Yang Kita Lakukan Sehingga Terjadi Perbedaan Perbedaan Metoda Akan Melahirkan Perbedaan Hasil Ejtihad Dan Ejtihad Yang satu Tidak Bisa Menghapus Ejtihad Yang lain Itu Dalilnya Apa Kaedahnya Satu Ejtihad Tidak Bisa Menghapus Ejtihad Yang lain Jadi Muhammadiyah Punya Hasil Ejtihad Yang Begini Kelompok Yang lain Atau Komunis Yang lain Punya Ejtihad Yang Begitu Maka Tidak Tidak Akan Saling Menghapus Keduanya Bisa Berjalan Bersama Bila Di dalam Kita Beragama Saya kira Itu Pengantar Saya Kalau ada Yang bertanya Saya Bersilakan Baik Terima kasih Pak Nurul Atas Penyampaiannya Dipersilahkan Kepada Partisipan Ibu Eti Dari Turen Silahkan Ibu Ibu Eti Dari Turen Silahkan Ibu Menyampaikan Pertanyaannya Maaf Bu Bu Itu Pertanyaan Yang Tadi Sudah Saya Tulis Di Chat Untuk Pertanyaan Kepada Bu Dua Nunarti Baik Kalau Bertanyaan Sini Boleh Tapi Tanya Tadi Kurang Berhubungan Dengan Ini Silahkan Bu Disampaikan Secara Langsung Ini Sehubungan Dengan Ini Kita Sebagai Terima Kasih Pak Bf Anur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehubungan Dengan Tugas Kita Sebagai Kadir Sekarang Ini Kan Mendengar Ungkapan Dari Menteri Agama Tentang Bagaimana Seorang Kalau Dikatakan Habis Kur'an Yang Masuk Ke Masjid Dan Dikatakan Sebagai Salah Satu Pintu Radikalisme Nah Ini Kan Kalau Kita Sepertinya Akan Membuat Orang Orang Atau Anak Muda Ataupun Generasi Itu Menjadi Mungkin Menjadi Agak Surut Terus Bagaimana Tugas Kita Sebagai Majlis Katar Untuk Mengunculkan Katar Baru Yang Memiliki Siwa Militan Itu Pak Terima Kasih Ya Ya Baik Silahkan Yang berikutnya Nanti saya jawab Bersama-sama Supaya Gak Banyak Ya Biar Baik Silahkan Yang berikutnya Dari Dau Jadi Apapun Kalau itu Pernyataannya Penguasa Tidak Bisa Dipahami Secara Murni Secara Keagamaan Saya Kira Ada Aspek Politik Apa Mananya Itu Saya Berkali-kali Dimente Komentar Oleh Apa Media Masa Apakah Itu Tertulis Apakah Itu Yang Radio Misalnya Dulu Tentang Tuduhan Tuduhan Terhadap Radikalisme Di Lembaga Pendidikan Kemudian Di Masjid Misalnya Khutbah Itu Harus Diawasi Dan Itu Saya Kira Adalah Sikap Politik Menurut Menurut Saya Karena Sesungguhnya Pesoalan Agama Itu Kan Pesoalan Yang Ada Wilayah-wilayah Yang Private Ada Wilayah-wilayah Yang Publik Wilayah Private Adalah Bagaimana Cara Penganut Agama Itu Menghayati Apa Namanya Agamanya Nah Yang Publik Adalah Ketika Berurusan Dengan Pihak-pihak Yang Lain Misalnya Dalam Pesoalan Politik Pesoalan Ekonomi Dan Seterusnya Itu Saya Kira Memang Rezim Sekarang Ini Adalah Rezim Yang Berupa-rupanya Dikendalikan Oleh Skor Pertentu Untuk Memberikan Pembatasan Terhadap Kehidupan Gagaman Khusususnya Umat Islam Saya Kira Itu Bisa Harus Dipahami Serah Begitu Tidak Perlu Kita Kemudian Bu Eti Untuk Kemudian Juga Memberikan Batasan Batasan Terhadap Anak-anak Muda Terhadap Masa Kita Untuk Kemudian Apa Namanya Untuk Memamurkan Masjid Untuk Menghidupkan Kembali Al-Quran Dan Seterusnya Saya Kira Tetap Perlu Kita Terus Berikan Edukasi Agar Mereka Memiliki Pemahaman Yang Mudera Di Dalam Beragama Setidaknya Seperti Bagaimana Muhammadiyah Memahami Islam Jadi Tidak Ekstrim Kanan Dan Tidak Ekstrim Kiri Muhammadiyah Mengikut Paham Mudera Di Dalam Keagamanya Tidak Tekstual Menurut Apa Ansih Tapi Juga Tidak Tidak Kontekstual Belaka Jadi Memadukan Mengawinkan Antara Tekstualitas Dengan Kontekstualitas Itulah Muhammadiyah Itu Saya kira Penting Karena itu Pentingnya Kita Mengkaji Metode Pemahaman Keagamaan Muhammadiyah Seperti Yang Sedang Kita Lakukan Sekarang Ini Baik Yang Tadi Dokter Mengatakan Tentang Ideologi Muhammadiyah Kemudian Bagaimana Pemahaman Pemahaman Keagaman Muhammadiyah Yang Sekarang Kita Sedang Kaji Ini Pentingnya Disitu Bagaimana Kita Mengenal Corak Keberagaman Muhammadiyah Itu Sangat Sangat Penting Untuk Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Bahkan Termasuk Orang-orang Yang Berada Di Luar Muhammadiyah Berada Luar Muhammadiyah Saya kira Itu Terima Kasih Bagaimana Bu Yanti Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Saya Bu Lawang Bedali Bedali Lawang Silahkan Monggo Ibu Ini Banyak Sekali Pertanyaan Dari Bedali Ini Sudah Ditulis Disampaikan Secara Langsung Oleh Ibu Dari Lawang Silahkan Ibu Ibu Bedali Singkat Bedali Ibu Saya Saya Silahkan Ibu Oh Bukan Saya Bapak Saya Bukan Bedali Boleh Bertanya Ibu Oh Ini Beda Lagi Iya Beda Monggo Monggo Pak Silahkan Baik Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Anies Dari Aisyah Boarding School Malang Pak Nurul Kita ketemu lagi Dalam Kesempatan Kali ini Dan Yang Kami Hormati Ibu Penerus Perjuangan Da'wah Ahmad Dahlan Dan Nyai Walidah Pertanyaan saya Begini Bapak Dari Apa yang Sudah disampaikan Bapak Menarik sekali Kita Akhirnya Menambah Pengetahuan Tentang Bagaimana Muhammadiyah Itu Mengambil Satu Keputusan Hukum Baik Ibadah Mu'amalah Dan Lain Lain Tapi Khususnya Kepada Yang Hal Ibadah Misalkan Akhirnya Muhammadiyah Dengan Begitu Itu Dilebel Satu Golongan Yang Kasusnya Begini Kadang Pak Misalkan Saya Diskusi Dengan Teman Teman Itu Muhammadiyah Kok Langsung Kan Kem Pemurnian Muhammadiyah Yang Diambil Gerakannya Itu Tajidnya Itu Tetapi Ada Pandangan Bahwa Tidak Bisa Kita Langsung Mengambil Ataupun Langsung Kepada Sumber Yang Asli Tetapi Harus Kita Ambil Beberapa Keputusan Keputusan Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Kepertanyaan Yang Selanjutnya Adalah Apakah Posisi Bidang Tarjih Dengan Orang Orang Yang Mengisi Bapak Bapak Yang Mengisi Disitu Posisi Keulamaannya Dengan Yang Dianggap Oleh Mungkin Saudara Saudara Kita Disebelah Itu Posisinya Bagaimana Bapak Status Kemampuan Kemampuan Untuk Menafsir Ataupun Sehingga Menjadi Keputusan Agama Kemudian Yang Selanjutnya Dalam Praktik Keseharian Karena Kami Barangkali Atau Saya Ketika Berinteraksi Dengan Dengan Teman Teman Yang Berbeda Sebenarnya Sikap Yang Seperti Apa Ketika Kita Misalkan Ditanya Karena Kalau Misalkan Ditanya Hukum Itu Kami Tidak Sempat Mempelajari Ataupun Tidak Fokus Untuk Mempelajari Hukum Hukum Apapun Yang Diputuskan Oleh Muhammadiyah Itu Ketika Apakah Hanya Cukup Dengan Mempraktikan Dalam Keseharian Kita Sedangkan Kita Punya Punya Tugas Juga Untuk Memahamkan Kepada Kepada Orang Lain Apa Itu Keputusan Keputusan Yang Telah Muhammadiyah Ambil Tetapi Ketika Sudah Begitu Saking Terbatasnya Waktu Kami Barangkali Tidak Tidak Punya Dasar Ketika Ingin Menyampaikan Kalau Beribadah Seperti ini Ini Dasarnya Ini Keputusan Keputusan Muhammadiyah Sehingga Bagaimana Menjelaskan Kepada Orang-orang Yang Berbeda Man Hajdi Itu Pak Itu Saja Terima kasih Bapak Bu Heti Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Kemudian Bagaimana Cara Memahaminya Tadi Juga Saya Sudah Jelaskan Dan Memang Dalam Sejarah Intektualisme Islam Itu Telah Banyak Dijumpai Pemahaman Terhadap Sumber Agama Itu Oleh Ulama-ulama Bahkan Oleh Para Sahabat Dan Seterusnya Bahkan Kemudian Terlumuskan Menjadi Pendapat Pendapat Fikir Muhammadiyah Tidak Mengingatkan Tidak Mengingatkan Kepada Pendapat Dari Manapun Yang Yang Merupakan Hasil Dari Pemahaman Mereka Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Makhulah Tetapi Muhammadiyah Tidak Menafikan Tetap Mempertimbangkan Pendapat Pendapat Mereka Tetapi Tidak Berhenti Disitu Itulah Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Tidak Berhenti Kepada Pendapat Para Fukuh Tetapi Bagaimana Itu Dijadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Kemudian Memahami Sumber Aslinya Itu Muhammadiyah Karena itu Ar-rujuh Ilal Quran Sunnah Itu Yang Itulah Maksud Muhammadiyah Dan Tentu Saja Tidak Semua Orang Di Muhammadiyah Kemudian Tiba-tiba Ingin Melompat Kepada Sumber Al-Quran Sunnah Bagaimana Orang Awam Akan Memahami Al-Quran Sunnah Kalau Dia Tidak Memiliki Kemampuan Tetapi Ulama-ulama Muhammadiyah Di dalam Mengeluarkan Fatbah-fatwanya Senantiasa Mendasarkan Sumber 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 Authentic Itu Tanpa Tanpa Apa Namanya Tanpa Meninggalkan Pendapat Pendapat Sebentar Saya Akan Coba Ini Oke Tanpa Menafikan Pendapat Pendapat Atau Pandangan Pandangan Atau Hasil Hasil Pemahaman Ulama-ulama Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Tetapi Kata kunyia Tidak Mengingatkan Diri Untuk Mengikuti Yang mana Itulah Muhammadiyah Tidak Tidak Mengingatkan Diri Kepada Pendapat Yang mana Oleh karena Itu Itulah Muhammadiyah Muhammadiyah Itu Sesungguhnya Apa Kalau Dalam Konteks Misalnya Membaca Al-Fatihah Muhammadiyah Itu Syafi'i Tetapi Bagaimana Muhammadiyah Mengakui Bacaan Surat Al-Fatihah Dengan Bismillah Jahar Dan Tidak Jahar Itulah Muhammadiyah Cuma Untuk Jawa Timur Lebih banyak Yang Disirkan Bismillah Karena Itu Boleh Tetapi Menjaharkan Juga Boleh Tetapi Menjaharkan Bismillah Atau Menjaharkan Bismillah Bukan Karena Ikut Syafi'i Atau Hambali Tidak Karena Itu Tetapi Karena Memang Nabi Pernah Melakukannya Dengan Jahar Nabi Juga Pernah Melakukannya Dengan Sir Jadi Kalau Kita Baca Fatwa Itu Cuma Kita Ini Kalau Di Jawa Timur Ini Kalau Misalnya Ada Imam Yang Kemudian Menjaharkan Bismillah Sudah Dianggap Bukan Muhammadiyah Itu Pasti Oleh Orang Yang Tidak Paham Secara Keseluruhan Pernah Bandangan Bandangan Kalaman Muhammadiyah Jadi Di dalam Buku Apa Namanya Tanya-jawab Itu Bisa Dijaharkan Boleh Bisa Disirkan Kalau Kita Ke Jogja Ya Separuh Menjaharkan Separuh Mensirkan Tetapi Kalau Kita Kelawang Pasti Semuanya Sir Adakah Dilawang Yang Jahar Saya Jarang Jarang Mas Anies Mencoba Untuk Mengimami Dengan Jahar Setelah Itu Baru Dijelaskan Karena Akan Dituduh Bukan Muhammadiyah Mereka Yang Mereka Tidak Tahu Saja Itu Dibolehkan Ya Itu Saya Kira Kemudian Yang Kedua Bagaimana Posisi Keulamaan Di Dalam Menafsirkan Saya Kira Hal Sama Muhammadiyah Lebih Menekankan Kepada Penafsiran Yang Bersifat Jema'i Karena Itu Fungsi Magistar Jih Di Muhammadiyah Memiliki Posisi Yang Sangat Sertengis Di Dalam Produksi Putusan Putusan Fatwa Fatwa Keagaman Sementara Ijitihat Individu Itu Masih Berada Di Bawah Putusan Bersama Di Dalam Kontek Muhammadiyah Jadi Magistar Jihat Menjadi Ujung Tombahnya Di Muhammadiyah Lalu Terhadap Yang Berbeda Bagaimana Ini Ini Penting Saya Kira Kita Harus Mengikuti Kearifan Kearifan Tokoh Tokoh Muhammadiyah Pada Masa Masa Awal Saya Kira Juga Para Ulama Ulama Pada Masa Dahulu Mereka Bisa Berselisih Tetapi Tetap Mereka Bersahabat Mereka Tidak Bisa Kemudian Melakukan Apa Judgment Bahwa Dirinya Yang Paling Benar Di Dalam Prinsip Tarji Muhammadiyah Tidak Merasa Bahwa Hasil Putusan Tarji Adalah Yang Paling Benar Atau Bukan Satu Satunya Kebenaran Bukanlah Satu Satunya Kebenaran Itu Hanyalah Hasil Ejiti Terhadap Sumber Sumber Kekanonik Agama Sumber Sumber Ajar Agama Tetapi Juga Masih Memungkinkan Bagi Kelompok Yang Lain Untuk Melakukan Penasiran Dengan Hasil Yang Berbeda Selagi Ada Dalil Yang Dipandang Lebih Kuat Maka Muhammadiyah Bisa Saja Merima Tetapi Selagi Belum Ada Ditemukan Dalil Yang Lebih Kuat Masih Masih Dikunakan Fatwa-fatwa Yang Sudah Diputuskan Jadi Sangat Inklusi Sebenarnya Muhammadiyah Itu Tapi Yang Paling Bapak Adalah Jangan Kemudian Melakukan Judgment Bahwa Putusan Tarji Atau Fatwa-fatwa Tadi Adalah Satu Satunya Kebenaran Selagi Itu Hasil Jitihat Maka Bisa Jadi Benar Tetapi Juga Mengandung Kesalahan Orang Lain Yang Mungkin Dianggap Tidak Benar Bisa Jadi Tidak Benar Tetapi Disitu Masih Ada Unsur Kebenarnya Silahkan Mereka Menggunakan Hasil Jitihatnya Dan Kita Juga Menggunakan Hasil Jitihat Enak Kalau Beragama Seperti Itu Saya Kira Itu Tapi Begini Dalam Kontek Berorganisasi Ini yang Paling Penting Dalam Kontek Berorganisasi Maka Kita Harus Memperhatikan Betul Bagaimana Pendapat Pandangan Organisasi Artinya Begini Jadi Kalau Itu Menyangkut Pendapat Pribadi Maka Tidak Boleh Itu Dianggap Sebagai Pendapat Organisasi Muhammadiyah Tetapi Pendapat Resmi Muhammadiyah Sudah Terhimpun Di Dalam Putusan Tarji Dan Fatwa-fatwa Tarji Artinya Begini Artinya Seperti Itu Yang Harus Dipahami Lalu Bukan Karena Ada Keinginan Keada Kepentingan Tertentu Yang Ingin Mengindos Prinsip-prinsip Yang Berbeda Lalu Ini Dianggap Ini Lebih Kuat Daripada Pandangan Tidak Bisa Jadi Kita Sudah Terlanjur Berorganisasi Kalau Mau Diindoskan Silahkan Diindoskan Diajukan Kepada Lembaga Resmi Yang Dibiliki Oleh Muhammadiyah Apa itu Majis Tarji Yang Nanti Mereka Akan Menggodok Kumpulan Kumpulan Ulama Dia Akan Membicarakan Dan Akan Melahirkan Fatwa Baru Ketika Itu Dipandang Lebih Kuat Misalnya Itu Seperti Itu Dan Dengan Tarji Itu Luar Biasa Dari Waktu Waktu Dan Mungkin Pendapat Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Itu Saya Kira Menjadi Penting Tapi Tidak Bisa Kemudian Karena Ada Orang Ingin Membawa Pendapat Kelompok Yang Lain Untuk Kemah Muhammadiyah Saya Kira Tidak Bisa Seperti Itu Itu Namanya Pandangan Liar Dan Mungkin Juga Ada Orang-orang Muhammadiyah Yang Begitu Karena Mulai Tertarik Dengan Kelompok Yang Lain Begini Saya Kira Tidak Bisa Mungkin Bisa Diisik Oke Terima Kasi Oke Pak Kusnul Eh Pak 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 Nur Dari Pak Andi Bagaimana Sudah Cukup Penjelasannya Insya Allah Cukup Cukup Terima Kasih Bapak Kita Bacakan Satu Pertanyaan Yang Dari Cepat Tadi Pak Setelah Itu Bisa Kita Closing Pertanyaan Dari Pedali Tadi Menanyakan Bagaimana Menyikapi Seseorang Yang Mengatakan Muhammadiyah Akan Tetapi Enggak Masuk Di Dalam Organisasi Muhammadiyah Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kesulitan Untuk Mencari Kader Yang Terampil Dalam Membaca Al-Quran Akhirnya Merekrut Dari Orang Di Luar Kita Bagaimana Tentang Hal tersebut Apakah Ada Syarat-syarat Khusus Atau Bagaimana Untuk Mereket Orang-orang Tersebut Agar Tidak Keluar Dari Kaidah-kaidah Dari Muhammadiyah Begitu Bapak Ya Yang Pertama Memang Itu Sudah Bagus Kalau Ingin Ditanya Berapa Jumlah Orang Muhammadiyah Di Sebuah Tempat Kalau Menurut Saya Orang Yang Salat Di Lapangan Itulah Orang Yang Muhammadiyah Setidaknya Pada Tingkat Partisipan Tingkat Orang Yang Mencintai Dan Setuju Dengan Pandangan Pandang Keagaman Muhammadiyah Kalau Dicek Apakah Mereka Punya Kartu Anggota Muhammadiyah Belum Tentu Belum Tentu Tetapi Itulah Tingkatan Muhammadiyah Orang Muhammadiyah Ada Yang Pencinta Yang Disebut Partisipan Ada Orang Yang Mungkin Secara Formal Dia Menjadi Anggota Muhammadiyah Dari Sekian Banyak Anggota Muhammadiyah Ada Yang Jadi Pimpinan Muhammadiyah Baik Ditingkatan Sampai Ditingkatan Selanjutnya Itulah Tingkatan Tingkatan Bermuh Muhammadiyah Tetapi Itu Semua Menurut saya Sudah Bagian Penting Dari Muhammadiyah Lalu Bagaimana Kalau mereka Diajak Berorganisasi Tidak Mau Ya Biarkan Nanti Yang Mau Itulah Yang Tidak Mau Tetap Akan Menjadi Partisipan Walaupun Mereka Solatnya Di Lapangan Tapi Kalau Terus Diajak Saya kira Juga Tidak Perlu Disoal Tidak Perlu Ini Tidak Mau Jadi Pengurus Tidak Apa-apa Nanti Kalau Semua Menjadi Pengurus Jadi Untung Teman-teman Yang Ingin Jadi Pengurus Tidak Punya Saingan Dari Yang Lain Itu Penting Sekali Biarkan Menjadi Yang Penting Kalau Ada Proyek Muhammadiyah Mereka Mau Nyumbang Itu Maksudah Muhammadiyah Menurut saya Walaupun Tidak Mau Ngurus Menjadi Panitia Tidak Jadi Jadi Muhammadiyah Meningkat Tingkat Saya kira Yang Kedua Bagaimana Dengan Kemampuan Baca Al-Quran Mestinya Idealnya Memang Konsep Al-Rujuk Ilal Al-Quran Al-Sunnah Itu Kembali Kepada Al-Quran Al-Sunnah Yang Menjadi Aidiam Dan Muhammadiyah Itu Harus Dijawat Dalam Setiap Gerak Langkah Da'wah Muhammadiyah Maka Sesemuanya Orang Muhammadiyah Harus Lebih Pandai Membaca Al-Quran Daripada Yang Bukan Muhammadiyah Yang Tidak Merujuk Kepada Al-Quran Al-Sunnah Dalam Orang-orang Muhammadiyah Lebih Banyak Menyekolahkan Putera-putrinya Di sekolah-sekolah Umum Bukan di Pesantren Atau Di sekolah-sekolah Agama Tetapi Menurut saya Perlu ada Gerakan Yang Konkret Di dalam Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Untuk Betul-betul Menjadikan Peserta Didiknya Itu Betul-betul Kuat Di dalam Kemampuan Membaca Quran Syukur-syukur Kalau Ada Lebihnya Dari itu Setidaknya Tartil Itu Penting Menurut saya Karena itu Tugasnya Mas Anies Untuk Bisa Mentartilkan Santri-santrinya Kemudian Yang kedua Tahfirnya Setidaknya Dua jus Kalau Dua jus Sudah Baik Jadi Setiap Sorat Tidak Kululul Kululul Kafirun Dan Kululul Wata Itu Tantangan Kita Saya kira Apakah Kita Bisa Menggunakan Sumber Daya yang Lain Saya kira Selama Tidak Mengganggu Tidak Sumber Daya Apapun Masih Bisa Digunakan Tetapi Perlu Ditegaskan Bahwa Cara Muhammadiyah Seperti Ini Jangan Sampai Kemudian Itu Menimbulkan Pertentangan Menimbulkan Permusuhan Saya kira Pengelola Pengelola Lembaga Muhammadiyah Yang Di tingkat Lokal Yang paling Tahu Jadi Kalau Sekiranya Tidak Akan Terbentur Pada Masalah Masalah Yang Lebih Runyam Tidak Bapak Tetapi Kalau Kemudian Akan Di hati-hatilah Artinya Prinsipnya Seperti Syukur Syukur Kalau Kemudian Mereka Bisa Bergabung Dengan Gerakan Muhammadiyah Luar biasa Karena itu Ibu-ibu ini Perlu juga Mencari Menantu-menantu Yang bukan Muhammadiyah Tetapi Fasih Quran Tapi Bisa Dimoham Hadiahkan Itu Saya kira Perlu Begitu Mantap Baik Ya Luar biasa Ya Pak Nurul Jadi Memoham Mahdiahkan Memoham Mahdiahkan Orang-orang Yang ada di sekitar Kita Itu Jihad Yang luar biasa Saya pikir Bapak Mungkin Waktunya Sudah Apa Sampai Di penghujung Mohon Untuk Menentup acara Ini Dengan doa Baik Terima kasih Ibu-ibu sekalian Senang sekali Saya bisa berjumpa Dalam forum ini Forum yang Diperjumpakan Dengan teknologi Walaupun Tidak Tidak Bisa Bersama-sama Nah Poin penting Dari Kajian kita Di Sore hari ini Adalah Mari kita Perkuat Faham Keagamaan kita Sebagai Komunitas Mohamadiyah Dengan memahami Manhaj Atau bagaimana Mohamadiyah Memahami Sumber-sumber Keagamaan itu Tadi sudah Tadi sudah saya Saya jelaskan Mari kita Aktualisasikan Tetapi tetap Tidak boleh kita Bersikap eksklusif Di dalam beragama Dalam pengertian Jangan pernah Kemudian Menyebabkan orang lain Sumpah dengan kehadiran kita Sebaiknya Jadikanlah kehadiran kita itu Menjadi mengembirakan orang lain Sehingga kemudian Apa Mereka bisa mencintai Kita sebagai warga Mohamadiyah Saya kira itu Menjadi sangat penting Nah kemudian Yang kedua Saya kira kita terus Untuk bersama-sama Belajar Agar kita terus Bisa memperdalam Apa namanya Agama Islam ini Dalam pandangan Mohamadiyah Kata kunyih itu Akhirnya Mari kita sama-sama Berdoa Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan rahmat Dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ibrahim Wassalatu wassalamu Ala asyafil mursalinu Ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma ajal Jam'ana Jam'an Marhuma Wa tafar覆ana Mimbati Tabarukun Maksouma Bira Allahumma jambi Wa tafar覆ana Wa tafar覆ana Wa tafar覆ana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Kegiatan Sekolah Ideologi Kader Yang disediakan oleh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang Yang dimotori oleh Majelis Pembinaan Kader Alhamdulillah telah usai Kita laksanakan untuk Periode yang pertama Nah ada dua materi Kemudian kita akan bertemu kembali Insya Allah di ahad depan Dengan materi-materi Yang sangat luar biasa Dan diharapkan bagi para Perserta yang mengikuti hari ini Tetap konsisten untuk mengikuti Kegiatan Sekolah Kader sampai Dengan ahad yang keempat Karena nanti Kehadiran Bapak Ibu Semuanya akan kami rekap Dan akan mendapatkan Sertifikat Baik, tadi sudah ditutup Dengan doa Bagaimana Bumai Ya Terima kasih Pak Nurul Mohon Ya mohon materinya dikirim Pak Nurul ya Nanti kami sebarkan Siap, siap, siap Ya Terima kasih Bebo semuanya Mungkin Karena kendala ini tadi belum bisa terkirim Materi Akan terkirim Minggu depan Ya Sehingga nanti sudah siap Seperti ini lagi Semoga jaringannya Semuanya lebih baik lagi Terima kasih Baik Kami selaku penghantar acara Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan terima kasih atas Perhatian dan Kesediaan pendidikan semuanya Untuk tetap Mengikuti Kegiatan mulai dari awal hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih